Pagi ini aku mau periksa emak, meskipun aku belum menyandang gelar dokter, tapi ilmu yang aku dapet di kampus kedokteran mudah-mudahan bisa membantu emak. Pagi ini aku mau periksa emak, meskipun aku belum menyandang gelar dokter, tapi ilmu yang aku dapet di kampus kedokteran mudah-mudahan bisa membantu emak. Kini usia emak udah 55 tahun. Emak terkadang sering mengeluh kondisi kesehatannya, udah gak seperti dulu lagi. Maka dipiksa belum? Kayak ke puskesmas atau ke rumah? Dulu kan itu puskesmasnya punya kartu gitu-nya, udah diambil lagi dan puskesmasnya. Emak selalu mengeluh sakit kepala, pinggang, dan dengkul. Dari barusan aku meniksa kesehatannya emak, kan emak suka ngerasa mual, katanya suka sesak nafas, terus juga batuk-batuk, terus tadi juga tensinya sedikit tinggi, mungkin karena faktor kecapean ya emak kerjanya. Setiap hari itu bolak-balik ke atas, itu buat ngepas kentang ya emak ya? Ya, sama kaca. Iya, jadi mungkin karena faktor kecapeannya itu, jadinya tensinya sedikit meningkat, apalagi juga makanannya juga kurang teratur, jadi ada peningkatan asam lambung. Jadi emak juga ini emah, emak berarti ya emak ya? Selain lupas kacang, emak juga cari kayu bakar. Biasanya emak cari kayu bakar bersama Leni cucunya. Mak, sekarang kita cari kayu bakar di mana, mak? Cari aja, jangan dekat-dekat aja. Mudah-mudahan ada ya. Buah cari kayu bakar, emak kadang-kadang melumpang tetangga emak yang juga cari rumput. Kalau naik ojek, emak harus mengeluarkan ongkos 10 ribu. Ini masih jauh, emak? Enggak, dah dekat tinggal turun ke bawah. Ini turun ke bawah situ? Iya. Aku benar-benar salut sama semangat, emak. Emak gak pernah mengeluh dengan kondisinya. Langsung aja. Emak, ini beneran jalannya kayak gini? Iya. Sudah biasa emak jalan lewat sini. Serius, emak? Iya, benar. Mau gak naik? Mau sih, gak apa-apa, dicoba aja. Tapi enggak, ini maksudnya emak bisa beneran ke bawah. Ya, begini aja emak. Gak nyangka perjuangan emak begitu besar. Ini aja ke luar. Oh, ke luar. Biar emak bisa pegang. Terus setiap hari emak harus nyari kayu bakar. Dan jalannya itu benar-benar susah banget. Aku gak ngebayangin jadi emak yang harus bekerja kayak gini. Emak kalau nyari kayu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Cuma ya gitu sih, takjub aja sama ngeliat jalanannya. Yang ini aja udah ngos-ngosan, emak tapi tetep aja langsung lanjut. Malah kadang-kadang enggak turun, bahkan tuh sampai ke atas. Jadi emak harus naik ke atas. Cuma ini sekarang ya lumayan enak sih rutenya. Kayak gini aja lumayan enak menurut emak. Emak capek gak, emak? Capek, emak lumayan. Ya Tuhan, mudah-mudahan emak gak kenapa-napa. Kata emak, kayu bakar ini selain dipakai sendiri, kadang juga dijual buat nambah penghasilan. Kayu yang dicari emak sekarang namanya kayu kalianra dan kayu kalinyu. Kalau dijual, sekarung kayu cuma laku 7.000 rupiah, bahkan kadang cuma 5.000. Untuk bisa dijual, kayu-kayu ini harus dikeringin selama 2 hari. Dari tadi kita cari, itu baru dapet 3 kayu kayak gini. Ini aja belum ada kali, belum ada sekarung lah pastinya. Ini udah susah banget loh. Aduh, badanku jadi gatel-gatel. Ini gak tau kenapaan. Ini jadi gatel banget. Aduh, panas, gatel. Dan emak gak ngeluh sama sekali. Aduh. Mak, udah dapet sekarung gak apa-apa ya? Udah panas, gatel. Ya udah naik, Mak. Lumayan sekarung. Gara-gara aku, emak sama Leni cuma dapet satu karung. Udah Chrisas. Jan. Diaверily. �uty.